Intro Seperti yang kita tahu, manusia itu gak bisa hidup sendiri Kita selalu bergantung kepada orang lain, sadar atau tidak disadari Dan uniknya, manusia itu bisa tertarik satu dengan lainnya Dari tatapan, turun ke hati Seringkali kita mendengar orang jatuh cinta Tapi, apa sih cinta? Siapa yang bisa ngerti rumusnya? Aku Aku yakin aku pernah jatuh cinta Tapi sebelumnya, simak dulu kisahku Lelaki pertama yang pernah mencuri perhatianku itu adalah kak kelasku di SMA, Oliver Lelaki pertama juga yang membuat pipiku merona seperti kepenting rebus Cinta monyet itu berlangsung tujuh bulan lamanya Maklo masih muda Semua serba manis dan kekanakan Sampai... Nih... Terasa berat banget sih buat aku Ada apaan sih emangnya? Aku memutuskan tuh Kuliah di luar negeri Terus kita gimana dong? Akhirnya kita harus putus Ya udah gak apa-apa Aku ngerti kok Kalau emang kamu harus pergi Dan itu yang terbaik buat kamu Aku gak apa-apa kok Aku pasti gak apa-apa Selanjutnya aku bertemu dengan Nova Nah Nova ini aku ketemu pas lagi masih kuliah Kita bisa pacaran karena penampilannya tuh oke banget Mulutnya juga super manis Jago banget lagi ngegobalnya Eh kamu mau pesen apa? Minum, mau minum apa? Kopi? Kopi suka? Kopi boleh, boleh kopi Suka mau ya Abis minum kopi Lalu minum jamu Hidup aku sepi kalau gak ada kamu ABE EBE bentar ya Aku ke toilet dulu Tapi ya ternyata Manisnya gak cuma ke aku aja Katerin siapa, Katerin? Katerin siapa? Katerin kali Katerin aku Katerin siapa? Tadi dia panggil-panggil kamu sayang-sayang gitu Oh, mamaku Kenapa? Aku tau nama mama kamu siapa Nama mama kamu tuh bukan Katerin Mega Mega Katerinan? Boong, kamu masih selingkuh ya? Enggak, sopa saya Mana mungkin aku selingkuh sama kamu Enggak ada Apaan sih? Selingkuh itu siapa? Disini aku baru gak Enggak Kalau lelaki yang terlewat manis di luarnya Hmm, belum tentu manis di dalamnya Ini Michael Sesosok yang manis tapi tegas Pokoknya dia tuh ngertiin banget aku dan latar belakangku Aku selalu merasa nyaman dan aman Kalau lagi berada di pelukannya Tapi... Beb, beb Kamu liat ya sih kagis parkir aku Aku taruhnya Beb Tapi Itu hanya sebatas memori aja Beb Apa? Jangan main handphone terus lah Bantuin aku Ini tuh udah berkali-kali ya kamu begitu terus Ya tapi ini udah kerjaan Ah kerjaan-kerjaan bullshit kerjaan mulu Kita tuh waktu berdua aja tuh udah kurang Kok liat ditanam sama aku lah Ya sorry lah Sorry, yaudah aku ngambar nelfon lagi Ah Lu tuh kenapa sih lu lebih pilih kerjaan daripada gue? Udah deh, mending lu pergi aja deh Ya gak gitu juga dong Lu tuh mikir pake otak Dulu aku berpikir Kalau aku bisa mengubah sifatnya Namun aku sadar Itu bukan tugasku untuk memperbaiki seseorang Kali ini aku mau cerita soal Randy Jadi Randy itu adalah temen aku dari kecil Pokoknya kalau misalkan lagi sama Randy nih ya Pasti kita selalu menggila bareng Seru banget pokoknya Randy itu sebenernya kayak versi cowoknya aku Eh lu bercanda apaan sih? Gue mau ngomong sesuatu Lu kasih pas sama gue kan? Sebenernya Aku cuma kan Tapi kita kan temernya udah lama banget Aku tuh Gak nganggep kamu kayak gitu Kita temenan aja gak apa-apa kan? Ya kita gak bisa coba dulu Kita coba pelan Ini mungkin cerita terindah dalam hidup aku Bertemu dengan Ryan The perfect guy The one Dari awal bertemu Sampai akhirnya kita bergencan Semua lancar Pake kantorehan tinta di atas kertas Dia punya segalanya Semua yang dia lakukan Lebih dari aku Ibarat makanan Dia itu udah jadi daging kobe Dengan marbling yang terbaik Sedangkan aku Hanya sayuran penghiasnya aja Di suatu hari baik Menikmati waktu bersama Sampai seketika Sayang Kamu tau kan Selama ini tuh aku sayang banget sama kamu Tau lah And I think Now is the right time For me to ask you about something Will you marry me? Di saat itu aku sadar Kalau aku belum siap Selama ini Ternyata aku selalu bergantung Kepada orang lain Daripada berusaha memahami diri sendiri Aku selalu berpikir Bahwa untuk bahagia Aku harus dicintai orang lain Mendapatkan perhatian dari orang lain Aku rasa Untuk menjalin hubungan Itu tuh gak perlu diburu-buru Cinta itu bisa ditemukan dimana-mana Dan mulailah Peribidinya sendiri Terima kasih telah menonton Dan mulai Terima kasih telah menonton dan team production aku, Fine Projects karena udah deliver this movie the way I want it by the way, sengaja ini aku upload tanggal 14 April karena apa, di Korea itu lagi ada hari jomblo namanya dan iya, makanya itu relationship itu gak perlu diburu-buru guys kalau misalkan kalian gak siap, yaudah jangan dulu gitu loh dan remember, untuk love yourself duluan sebelum love others terus juga, satu lagi, sering banget dari kejadian-kejadian yang ada kalau misalkan ada pacar abusive kalian pikir, gak kok dia pasti bisa berubah dan segala macam, tapi gak guys kalau misalkan abusive relationship itu emang harus diakhiri, karena apa susah buat orang itu untuk berubah, gitu loh dan lagian itu gak sehat juga buat kalian dan bukan tugas kalian untuk mengubah seseorang semoga kalian suka share filmnya dan ditunggu lagi ide-ide mungkin kalau ada share film selanjutnya, gimana but, ya guys, thank you so much for watching don't forget to like, comment, and subscribe and I'll see you guys in the next video, bye